Intro Kenapa suka sang binatang? Kenapa saya yang sang binatang? Saya gak ngerti Mungkin mesti ditanya sama sang pencipta yang menciptakan saya kenapa saya punya rasa ini Malahan kadang-kadang saya menganggap ini suatu kutukan atau anugerah Saya gak tau Saat ini saya adalah pengangguran terselubung Jadi memang gak ngapa-ngapain selain ngurusin binatang Yang anak juga udah bisa ngurus diri sendiri Terus kerjaan-kerjaan lain udah berjalan dengan sistem kan gitu Sistem manajerial udah berjalan gitu Ya sekarang akhirnya ngurus binatang aja Mengganggu kesibukan gak? Justru jalan-jalan ke mall itu mengganggu kesibukan saya lagi di rumah gitu Misalnya kayak, Lucky dateng dong rumah saya ada arisan, dateng dong ada hajatan Bagi saya itu mengganggu kesibukan saya yang saya lagi mainan binatang di rumah gitu loh Jadi this is my life Pergi keluar itu adalah sampingan gitu loh Jadi kesibukan saya ya sebenernya ngurusin binatang kadang-kadang saya syuting gitu loh Ya saya hitung karena satu asisten rumah tangga itu saya tahu ada keterbatasannya Keterbatasannya kurang lebih dia mungkin akan pegang hanya burung, beberapa burung Ada lagi yang megang mungkin anjing dan kucing Atau kera, ada lagi yang khusus ular Sebenernya kalau saya menjadi orang yang jahat gitu Pokoknya ya kamu saya gaji, kamu beres ya semua binatang Tapi kan saya bukan, maksudnya Alhamdulillah gitu masih waras juga Jadi asisten rumah tangga mereka juga punya hak untuk libur Saya kasih libur itu sebulan bisa tiga kali gitu loh Jadi mereka juga gak full day Jadi memang ketika saya nambah binatang biasanya saya akan diskusikan dulu Saya mau nambah binatang ini kira-kira kepegang gak ya gitu Saya buka ke floor gitu loh Ada beberapa asisten rumah tangga saya Kalau misalnya kayak, kayaknya ini sih gak bisa Kamu bisa gak, ini gak bisa Akhirnya mungkin saya akan nambah lagi Tapi sejauh ini sih karena saya anggap asisten-asisten saya itu sebagai teman gitu loh Sebagai teman, casual banget lah Terima kasih telah menonton